Pura Kayangan Giri Prasetyo Pura Kayangan Giri Prasetyo terletak di Desa Payung Dadi, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Pura ini diempon oleh 16 kepala keluarga. Menurut sejarah dan keterangan dari Jeromangku Turiman, pengempon Pura, Pura Giri Prasetyo dibangun pada tahun 1980 oleh Almarhum Bapak Niti Swito. Sebagian besar pengempon Pura berprofesi sebagai petani. Pada tahun 1982, Pura ini diplaspas oleh seorang pinandite yang bernama Bapak Nyomancawi. Dalam rentang waktu 40 tahun, Pura ini sudah dua kali mengalami renovasi. Terakhir, pada tanggal 18 Oktober 2020, Pura ini direnovasi total, tanpa menyisakan sedikitpun bangunan lama. Hal ini dikarenakan bangunan Pura terdahulu sudah tidak layak lagi digunakan sebagai Pura. Mengingat usianya yang sudah 40 tahun. Pembangunan ulang Pura Giri Prasetyo dipimpin langsung oleh hidup pandite Empu Nata Jelantik dari Gria Gede Kekran, Lampung Timur. Berikut penjelasan Jeromangku Turiman. Pembangunan ulang Pura Giri Prasetyo dipimpin langsung oleh seorang pinandite yang bernama Pura Giri Prasetyo dipimpin langsung oleh seorang pinandite yang bernama Pura Giri Prasetyo. Sebenarnya ini adalah tanah pemberian dari Jelomangku Nitiswito pada tahun 70-an dan dibuat Pura pada tahun 80-an dan diplastas oleh Bapak Nyomanjawi tahun 82. Astunggara seiring perjalanan waktu kami pernah mendapatkan anggaran dari Pemda sehingga dapat melakukan pembukaran pada tahun 2016. Dan setelah itu kita berjalan seiring waktu atas anugerah Ide Sang Yang Dewasa pada tanggal 18 bulan 10 2020 kami mendapatkan anggaran lagi dari Pemda. Dan pada tanggal 20 kami melakukan penyikutan dengan Ide Empu Nata Jelantik dan pada tanggal 21 kami melaksanakan pengeruakan dan proses pembangunan terus berjalan. Sehingga terwujud pembangunan seperti ini, 3 pelinggih menikuh Padma, Candi, Lampanglura. Astunggara kami akan merasakan metak pelinggih nanti pada tanggal 26 bulan Mei pada Rabu Pahing. Mudah-mudahan harapan kami lancar dan ke depan bisa membawa kami di dalam kedamaian. Warganya kami berjumlah 16 kakak dan jiwa berjumlah 68 jiwa. Umat Hindu yang ada di sini mereka berasal dari Tanah Jawa tetapi bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Bali. Mereka bisa menunjukkan satyam siwam sundaramnya terhadap kecintaan atau seradah bakti kepada desa yang di wasi. Maka untuk umat Hindu di seluruh Nusantara, ide pesan satu hal, Jangan pernah merasa takut dan jangan menyatakan diri tidak bisa. Tapi nyatakanlah diri bisa. Kalau sudah kita menyatakan diri bisa, kekuatan ide sang yang di wasi akan memberikan satu bukti bahwa kalau Hindu Bali bisa, semeton-semeton Hindu Jawi pun bisa. Pemirsa inilah purekayangan Giripra Setio sekarang yang setelah selesai renovasi total atau tepatnya dibangun ulang. Dan rencananya akan melakukan upacara melaspas dan ngentek tinggi pada tanggal 26 Mei 2021 ini. Demikian Dewa Gede Susantra melaporkan dari Lampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!